Terima kasih pemirsa Anda masih menyisikan Warta 67. Pemirsa tim audit kasus stunting Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo bekerja sama dengan Tamirul Masjid Berkah Umat membagikan paket bantuan gizi stunting bagi balita yang dilaksanakan di lima kelurahan sekecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Sebanyak delapan balita yang berada di lima kelurahan sekecamatan Dungingi mendapatkan paket bantuan gizi stunting. Bantuannya berupa makanan tambahan seperti susu dan telur ini disalurkan oleh tim audit kasus stunting Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo yang melibatkan Tamirul Masjid Berkah Umat. Kepala Dinas DP2KB P3 Kota Gorontalo adalah Dona Oktamina Sidiki mengatakan melalui kegiatan tersebut dirinya berharap ini akan menjadi motivasi bagi masyarakat Kota Gorontalo serta pihak terkait sehingga bantuan ini dapat bermanfaat bagi bayi balita yang beresiko stunting. Selain itu direncanakan pada pekan depan kegiatan pembagian paket bantuan gizi stunting ini akan dilaksanakan di seluruh kecamatan Kota Gorontalo. Ini bagian kolaborasi dengan pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Bersana Pemerintah Perlindungan Anak Kota Gorontalo yang bekerjasama dengan badan takmirul masjid Ka'bah Berta Umat Gorontalo yaitu dengan aksi peduli stunting. Ini berkat komunikasi yang kita bangun bersama pemerintah Kecamatan dan Kelurahan kita mengkomunikasikan terkait masalah stunting ini dan alhamdulillah mendapatkan respon yang baik dari badan takmirul dan saat ini di launching untuk pendistribusian bantuan bagi balita stunting berupa pemberian makanan tambahan diantaranya susu, telur, kemudian biskuit dan juga makanan tambahan lainnya. Nah ini berawal dari kecamatan lindungi ini kemudian akan berlanjut ke kecamatan dan kelurahan lainnya sekota Gorontalo yang akan dilaksanakan, disalurkan, didistribusikan setiap pekan. Jadi ini luar biasa kami sangat mengapresiasi semoga ini bisa menjadi motivasi bagi pihak-pihak yang lain yang kiranya bisa sama-sama kita saling membantu yang sehat, membantu yang sakit. Insya Allah ini akan beroleh berkah dari Allah SWT dan insya Allah anak-anak yang dibantu baduta maupun bagita ini insya Allah mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, yang soleha dan soleh serta menjadi anak-anak yang berprestasi di masa depan mereka nanti. Mungkin Anda menyasar berapa kelurahan saja? Kalau hari ini kita starting point-nya di Kecamatan Lungi ini sudah semua kelurahan, 5 kelurahan di Kecamatan Lungi yang saat ini berdasarkan data yang ada, itu ada 8 baduta atau baduta yang berisiko stunting yang hari ini juga, saat ini juga, itu disalurkan ke 8-8nya baduta-baduta stunting itu. Mungkin harapannya apa? Harapannya yang pertama tentu kami juga mengharapkan terutama kepada para orang tua untuk tidak tentunya mengajak membawa anak-anaknya ke pusat-pusat pelayanan kesehatan seperti posyandu secara rutin agar pertumbuhan perkembangan dari si anak ini bisa terpantau dan termonitor dan dari pemerintah, baik dari kesahatan, dari poskesmas, penyuluh juga ini punya konsentrasi untuk bisa terus melakukan intervensi-intervensi yang ada sebagaimana harapan pemerintah yaitu penanganan stunting menjadi masalah nasional dan menjadi tanggung jawab kita semua yang dilakukan penanganannya secara spesifik dan juga secara sensitif. Sementara itu Idris Yusuf, selaku orang tua penerima bantuan mengatakan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kota Gorontalo melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo ini sangat membantu bagi balita yang bersikostantik. Terima kasih kerjasama dengan Masih Kaabah dan KD bersama kejambatan dan kelurahan dunia Terima kasih banyak atas bantuan Dirinya berharap bantuan ini akan dapat mengurangi jumlah bayi bersikostantik di kota Gorontalo Tim Liputan dan Petorial, Mimosa TV